Hey guys, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau nge-swatch dan full review dari Wardah Colorfit Velvet Matte Lip Color. Panjang ya, bok. Ini dia. Begini ada delapan ya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dan lagi cari-cari warna yang cocok buat kamu apa gitu ya. Let's keep on watching. Oke, jadi warna pertama ini ada Brown Dreamer. Ini sama sekali nggak ada brownnya. Hampir mirip sih ya sama warna packagingnya. Hampir aja. At least this a little bit more brown. Ini di real life-nya menurut aku dia agak sedikit neon pink. Light neon pink gitu. Just a tiny bit mute. Kalau misalkan di kamera aku bisa lihat dia muted pink gitu. Dan untuk segi formulanya yang ini agak sedikit tebel. Jadi aku ngerasain dia a little bit waxy. Yang kedua ini ada Joyful Orange. Ini bener-bener warnanya orange banget. Jauh banget dari packagingnya. Packagingnya tuh semuanya kayak My Lips But Better version gitu, Kak. Cuman pas warna aslinya menurut aku dia lebih keterang. Cuman dia oksidasi sih ya. Setelah kalian aplikasinya berapa detik warnanya rada turun gitu. Sama kayak ini. Pas diaplikasikan tuh warnanya bener-bener terang banget. Neon orange gitu. Cuman nih udah rada turun menurut aku. Kayak apa ya? Grape soda gitu warnanya. Nggak grape sih. Grape kan ungu. Aduh. Kayak orange soda gitu ya nggak sih? Kalau warna yang orange, apa nih tadi? Joyful Orange ini menurut aku pake harus dua lapis. Karena satu lapis dia keliatan bolong-bolong gitu. Dan yang ini lebih settle gitu loh ke bolong-bolong. Warnanya ada yang masuk ke garis-garis bibir aku gitu. Oke, so nomor tiga ini Rose Ballerina. Aku suka banget. I think this is one of my favorite color. Cuman yang anehnya itu sebenernya dia pas diaplikasikan itu kayak nude-ci-nudy brown gitu. Original, like a nude, really nude. Tapi pas udah aku koles, ya kan? Aku bisa ngomong berkali-kali kalau ini tuh warnanya turun gitu. Nah, yang ini warnanya jadi kayak rosy gitu ya. Namanya, sesuai namanya Rose Ballerina. Sedikit berat ya. Berasa banget ada sesuatu di bibir dan kayak just sit on top lips gitu loh. So, this is it. Three Rose Ballerina. Nah, yang ini. Ini jadi favorite aku banget yang jelas setelah mungkin brown creator. Nggak tau sih ya, masih ada beberapa warna lagi. Pink Sweetheart yang nomor empat. Bagus banget dan warnanya nggak melenceng banyak sih kalau kata aku dari si tubenya ini. Sekarang tuh aku sebel banget ya sama warna-warna yang ngejelasinnya nude. Terus di tubenya warnanya gini. Pas dipake warnanya beda banget ya kan? Please dong, company please ya. Jangan aneh-aneh begitu. Ini aku suka banget warnanya. Dan ini formulanya mirip banget sama si brown creator. Dia full coverage. Karena yang tadi tiga warna awal aku pake itu, dia nggak terlalu opaque dan bolong-bolong gitu hasil. Jadi aku harus berapa kali swipe. Pokoknya yang ini alus banget. Warnanya bagus banget ya. Kayak bikin buku aku tuh lebih cerah gitu. Aku suka banget warna-warna kayak gini. Oke, ini Artisan Mouth. Menurut aku warnanya rada-rada mirip sama yang awal tadi ya. Ini warnanya juga bagus dan formulanya sama kayak yang Pink Sweetheart sama Brown Creator. Pengen coba liat apakah si Artisan Mouth sama Pink Sweetheart-nya mirip ya. Ini ngingetin aku sama 90s dan ngingetin aku sama Keanu Reeves. Tadi warnanya mirip banget ya. Artisan Mouth, dia lebih adahin merah berinya gitu. Kalau misalkan yang Pink Sweet itu dia lebih kayak brown-brownish. Love it, like it. So, this is number 6, Michelle Lover. Warnanya kayak merah beri gitu ya nggak sih? Merah magenta gitu. Kalau di kamera bisa liat sama. Menurut aku kayak yang warna awalnya kurang opaque. Jadi harus berapa kali swipe. But I love the color though. So, ini yang Red Pionier nomor 7. Aku suka banget lipstick merah yang kayak gini. Dan aku memang prefer warna lipstick merah yang kayak gini. Aku nggak tau ini Blue Base Red atau Scarlet Red ya. Cuman aku selalu suka warna merah yang kayak gini. Dan ini tuh bikin gigi aku tambah putih gitu. Cantik banget. Lu cantik banget warna merahnya. So, ini yang terakhir Brown Creator. Hari ini dia jadi warna brown beneran. Padahal pas pertama kali aku pake warnanya kayak gini. Kalau misalkan kalian mau liat videonya, ada juga tuh. Aku putulin lip color-nya si Wardah ini sama punya new makeover. Beda. Beda tipe sih ya. Cuman yaudahlah ya. Yang ini jadi coklat banget sumpah. Oke. Brown Creator, the last one. Oke, ini final thoughts yang aku bisa kasih ke kalian tentang krimnya baru dari Wardah. Jujur aja nih, kalau misalkan aku suruh pilih sama yang original lip creamnya Wardah yang ini, aku lebih suka yang color fit ini. Karena yang ini mungkin cair banget. Jadi super-duper matte di bibir aku. Jadi aku gak terlalu suka sama yang ini. Dan bibir aku itu jenisnya yang kering gitu loh. Makanya aku gak terlalu suka pake lip cream-lip cream yang finishnya matte. Aku cuman dua kali sih nyobain lip creamnya Wardah. Selainnya tuh aku lebih suka lipsticknya mereka yang biasa gitu. Karena less drying on my lip. Suka banget sama yang ini karena dia gak terlalu kering ya. Finishnya velvet gitu. Mousie. Dan ini somehow ngingetin aku sama Love Me. Yang ini nih, Matte Melod Liquid Lip. Ini juga bagus banget. Dan tipe-tipe lip-lip. Lip-lip. War, apa sih namanya? Formula yang velvet itu biasanya memang dia medium coverage ya. Cuman disini ada empat warna yang aku bisa bilang dia full coverage banget. Kayak ini yang Brown Creator. Terus Pink Sweetheart. Artisan Mouth. Sama Brown Creator ini. Jadi disini ada empat warna yang bisa aku bilang full coverage banget. Pink Sweetheart. Terus Brown Creator. Artisan Mouth sama Red Pioneer ini super duper full coverage. Satu swipe aja udah nutup. Dan aku bisa bilang dia gak terlalu berasa gitu loh dia dipake di bibir. Kalau yang empat lagi kayak warna-warna terangnya itu tuh dia kurang opaque dan bolong-bolong gitu pas dipakein. So far sih sebenernya dia bukannya jelek ya. Kalian tinggal timpa aja dua lapis gitu. And it's good. Cuman dia rada-rada berat ketimbang yang si empat ini. Dari packagingnya aku suka banget kayak namanya velvet gitu. Ini gak cuman problemnya Wardah tapi brand-brand lain juga. Aku merhatiin tuh kalau ngasih nama atau bikin packaging tuh dia gak sesuai sama warna aslinya gitu. Aku juga gak tau kenapa. Disini kan warnanya kayak bagus-bagus. My lips with better version. Tapi resultnya tuh di bibir aku beda banget kayak gitu. But so far aku gak enak kendala sih ya sama ini. Paling yang ini aja gitu. Jadi untuk nilainya aku bisa bilang ini 7,5. Aku suka empat warnanya. Empat warnanya aku juga sebenernya suka cuman not my likey banget. This one color. Kamu harus coba banget yang empat warna ini. Nanti aku akan taruh yang favorite aku. And least favorite. Oke. Dan yang punya bibir kering aku rekomendasiin banget lip creamnya Wardah ini. Cocok banget di bibir aku yang super duper kering ini. Kamu harus coba juga pokoknya punya bibir kering. Dan harganya murah banget. 50-an ribu gitu. Kalau misalkan... Yalah tukang baso. Ih. Kalau misalkan kalian laki kamu bisa dapet 50 ribu aja. Paling mahal ini aku beli sekitar 56 atau 54. Jadi murah banget. So yaudah segitu aja sih. Informatif gak sih? Gue kalau nge-review kagak ya. Pokoknya tuh aku tuh kadang yang ada di kepala sama yang aku ungkapin tuh beda banget guys. Jadi gimana dong aku juga bingung. Yaudah deh pokoknya nanti kalau misalkan kayak negatif positif. Nanti aku akan taruh lagi di bawah ya. Oke. Oke. Jangan lupa buat nonton video aku sebelum ini. Dan jangan lupa untuk subscribe. Pencet notification bell-nya. And see you guys until my next video. Bye-bye. 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 Bye-bye.